4-0, 4-3, 1! 4-0 ya, baiklah, kalau begitu jadi. Sekali lagi, Istoros Lion, Mada Semua Gajah! Luar biasa sekali, sebagainya kalian semua untuk mendukung dua tim Indonesia di partai puncak kita. Tapi kali ini, dengan kairi dan superkain, sudah berada di posisi masing-masing, dua asasin muncul di game yang kali ini. Sementara sekarang dengan dua asasin sepertinya, berarti ya harusnya di awal ya, di awal. Akankah ada pertempuran yang ematergi? Karena untuk sekarang coba lihat kairi, farming-nya nggak di tempat sendiri. Farming-nya di tempat orang, Pak. Tiba-tiba nyasar ke tetangga ya, Pak ya. Cuman, ini kan ada keyboard dan juga superfin, yang kita tahu bagaimana supra kan mengganggu biasanya. Menjadi rahasia umum untuk mengganggu asasin-asasin yang ada, tapi sejauh mata memandang memang kairi, masih santai karena ada beberapa aspek dari keyboy yang mengganggu juga ke arah link-nya superkain. Untuk sekarang, SP lain. Hero-nya tadi di band dari Uranus-nya. Akhirnya, mau tidak mau, Uranus nggak ada, Terizla yang muncul. Cuman untuk Terizla sendiri adalah salah satu hero, yang emang bisa membuat momentum begitu baik, belum lagi. Ditambah dengan set emblem yang begitu kuat, Tenacity. Wah, 4 Tenacity ya. Betul sekali, dengan ada rupture juga di tangan Boots. Berarti tandanya Boots akan ada tambahan damage dan juga ada tambahan SP dari Tenacity. Sekarang itu superkain. Sepertinya maka semua terjaga oleh kairi. Hei, superkain! Katron udah dikeluarkan, tapi untungnya tadi dengan sebelumnya mengeluarkan Tepes Oblaguna untuk bisa kabur dari beberapa damage yang bisa diantarkan, ya durability yang dimiliki oleh Ken, masih bisa menahan. Oke. Cuman, ditambah lagi dengan adanya, kalau bisa dibilang ada ini lho Pak, yang namanya Purple Buff. Kita tahu kan, Link tanpa Purple Buff bagaikan Caster tanpa event. Pemasukannya jarang, Staminanya lemah, dan akhirnya tidur-tiduran menjadi pengangguran. Hahaha. Lemah banget. Cuman sekarang cewek di atas, pede banget lho dia. Pede banget nahan badan. Tapi Keyboy sendirian mencari formasi. Belum lagi Superfin. Dia mencoba untuk menabang, tapi harus mengeluarkan satu flicker. Oke. Memancing supaya Superkainnya keluarin retri, tapi sekarang... Ada Tairerace yang masuk, tapi gak ada siapa-siapa nyata kepada Superfin. Maju karena depan sana, setelah-setelah di amatkan. Odeh! Kehilangan kairi! Tapas Objek dan Boss! Dua player dari Anik Hila ditukar, tiba-tiba sakit yang Hila setelah sas lakukan rotasi di arah top lane. Yap, satu Tarto ditukar dengan dua poin, yang memang bisa diambil. Tapi sekarang Keyboy di bagian bawah harus menjaga monster, jaga Superkain. Langsung berhadapan lagi dengan adek Kyri dan Selembu, tapi masih ada Story Joy yang emang nahan badan pula. Mengumpulkan seluruh damage yang bisa di-convert menjadi efek tone yang begitu mengerikan. Yang tebal ada dua, lihat tuh cewek tiba-tiba. Wow! Dia udah ngamanin satu peletingan gol, berarti harusnya dia udah semakin tajir dibanding Saken. Apalagi Saken juga sempet tumbang, dan mau gak mau akhirnya, Superfin akan ngebabysit ke arah Saken. Ini dibawah sekarang, Kak Ida akan kaya emang mau langsung mendapatkan ke Arakazzo Rizzo? Tidak, tentu tidak. Tapi ya. Dengan energi seperti itu, monster janggal ataupun gold bump, itulah tujuan utamanya. Tapi pertempuran antara Sol Rizzo dan juga Boots, masih belum berakhir, Superfin lopak ke bagian depan, cewek masih gagal untuk didapatkan. Tapi barusan dia lopak ke bagian depan, dengan satu blazer-blazer yang langsung masuk ke dalam tubuh dari Saken-Saken, mau ikan rumah akan sedikit lagi, itu sisa. Tapi Battlefield Remake, dia balik lagi yang bagian belakang, ada lagi point crystal dikena, dan pertempuran sekarang terjadi lagi dengan Parmalbap, Supergan, mencoba dia bisa mendapatkan, tapi malah dirinya, yang benar-benar dimumbangkan. Dan sekarang satu dipecel sama Superfin, mau lari ke arah pada, sedikit lagi yang bisa sisa, dua orang kerugian total untuk Bigatron Alpha. Dan malahan di bottom lane gak dapet juga ke arah Sorriso. Tapi setidaknya, One udah ngumpulin dua point kill. Karena apa? Ada informasi yang diberikan. Kak Iri tadi ngapai Kang Retri, setelah ngambil ke arah gold bump, niat baik dari Supergan, ternyata tidak membuatkan hasil malah. Sekarang Kak Iri, yang mencoba untuk mengharas ke arah Parmalbap, milik dari Supergan. Tapi mas, sepertinya bisa di reset, bisa diamankan oleh Supergan. Ya, dua hero assassin, dua hero yang sama dipendal terhadap dari Parmalbap itu sendiri. Tidak ada Parmalbap, berarti rotasinya akan langsung berubah. Pasti langsung berubah. Karena mereka harus mengatur lagi temponya, mengatur bagaimana pengeluaran dari energinya. Sekarang Tartal. Oke. Udah ada Superfin ya, coba untuk melakukan teriur ini. Tapi Supergan, tiba-tiba. Dia dengan satu, retribution tempest, logon karena belakang peder, ice life untuk menjaga teritori dan Supergan. Gila, seketika Superfin, dia terlalu upset pergerakan, tapi kipai. Wah, 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 ini cewek-cewek-cewek, satu yang terakhir, satu yang terakhir, Supergan, masih berusaha untuk kabur. Sedikit lagi ya, Mitrisa Supergan, masih mencari celah. Tapi mencadang, kairi hadir, kacau-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek. Ada tiga orang yang coba untuk mengejar dirinya. Tadi ada cewek, ada kipai-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek-cewek. Membuat sebuah invasi di bagian depan tapi Superfin, mau lompat karena mana, gak karena siapapun, fin, Barusan kita saksikan, outer turret berhasil dihancurkan oleh cewek. Plus, ada dari Keyboy mengamalkan Blade Armor. Berarti nandainya nanti damage dari Saken dengan Nibirunya udah bisa ketahan secara instan. Ini pinter banget ya, pemilihan item pertamanya. Dia memang milih langsung ke arah satu Blade Armor. Yaudah, Nibiru menjadi salah satu senjata yang biasa banget digunakan oleh Beatrix itu sendiri. Bisa berbalik lagi damagenya, belum lagi follow up damage dari temen-temennya. Rena Rapati mau nembak ke arah Sun, tapi enggak kena ke arah siapapun. Pemburu-burung ya ternyata ya, dari Saken tapi ternyata burungnya masih belum bisa ditumbangkan ya itu Sans. Sekarang Turtle, bakal coba untuk ditarik ulur oleh kedua tim. Cuman Bootsnya udah ada di sana, Super Ken udah mengamankan semua buff. Berarti tandanya dia udah siap untuk berperang, tapi harus hati-hati. Rumputnya tidak bergoyang, belum tentu tidak ada orang. Keyboy di dalam area rumputan. Rumputan. Yap, namun Sky. What? What? Oke, Super Pain kena kembali. Satu mulai si duet. Bagai sekarang ada backup di bagian belakang. Benetress dikeluarkan pula. Tapi Super Finn, again and again. Menjadi korban sudah empat kali. Dan Keyboy sudah masuk dalam area dari purple buff. Tapi di bagian atas ada satu pergerakan ke airi. Tapi Counternya belum dikeluarkan juga karena untuk sekarang. Untuk dari Counternya sendiri masih belum ready. Oke, gak ada satu poin kill tapi tempest update di area mid. Kita coba untuk mengusir tiga player skankus dari Onyx, Super Ken. Belum terlalu memiliki damage yang optimal. Tapi gold. Lagi dan lagi. Tiga game berturut-turut, cewek. Menjadi orang paling tajir loh di line of down. Sementara sekarang Ken. What? Oke, what do we watch it listen? Super Ken hanya menyisakan sedikit kesempatan hidupnya loh. Iya. Coba lihat Super Ken. Ini udah koma pak, hitungannya pak. Puset dah. Asli. Tapi ternyata dia masih tetap selamat. Masih bisa bangun. Masih bisa sadar. Sehingga dia masih bisa pulang untuk penyembuhan luka-luka yang diberikan oleh kairi. Yap. Karena dalam kehidupan gak selalu tentang sabar. Iya. Di saat sabar, sabar dan sabar. Tapi lu tetap saya disakitin. Udah waktunya lu harus sadar. Masa gak sadar-sadar sih. Masa dimambuh cinta terus. Iya. Sekarang. Ini biasanya ya dari kedua tim ini. Memang akan menahan di dini tengah. Dini tengah mereka akan terus dijaga dengan sekuat hati mereka. Tapi di area bottom line ternyata udah rontok. Ini perbedaannya sangat-sangat drastis terlihat. Dengan apalagi dari gold yang udah menemukan sekarang 5000. Yap. Ini dia boots sendirian. Di bagian depan boots. Akankah memulai sebuah invasi dengan satu penalty zone-nya? Karena sekarang masih nahan terlebih dahulu. Oke. Masih tenang. Correction strike udah di tangan Super Cane. Akan ada efek slow juga yang diberikan dari dirinya. Untuk purple buff. Ini dia. Target operasi anak-anak Onyx ingin coba untuk merambung arah Super Cane. Tapi lihat keyboardnya. Maka coba untuk menarik. Padahal Ice like Super Cane. Masih ada tempat sobat tersebut. Hidar. Tapi di sisi lain. Purple buffnya harus diikhlaskan untuk Kyrie. Yap ini dia. Purple buff menjadi milik dari Onyx. Dengan adanya penjagaan dari boots terus-terusan di area tersebut ya. Iya. Tapi untuk dari keyboardnya dia ngeflank ke area yang lain. Jadi semuanya padat. Area defensive yang mereka bangun itu berada di area defensive orang lain. Ini area defensive orang lain jauh makin kecil. Nah mereka makin gede. Oke itu dia. Sorry so. Belum lagi untuk boots ya. Langsung lompat kembangin depan. Pedalti sojak kodec. Belum lagi sakit hilang sekarang. Tapi pimpinnya membagi karamaran. Jangan sedikit lagi yang tersisa. Phil berusaha menjadi Ultraman. Tapi ujung-ujungnya. Apakah dia akan hilang? Layaknya. Hancur. Hancur. Merasakan hancur. Hancur. Bicara trauma. Empat player tubuh diawali dari Keyboy. Tiba Jasmine yang on point. Dan boots. Wow. Boots. B-nya itu bagus. Lompatan dengan nyaladanya. Satu menang episode bersama dengan Seeker. Dapat dua orang. L momentum dipegang oleh Onyx sekarang. Plus. Lord tanpa ganggu-gugat. Sudah dipeluk oleh Onyx. Lord menjadi milik dari Onyx. Lord akan siap untuk bisa menabrak lagi pertahanan yang bikin oleh Bicatron Alpakan. Seperti apa lagi ini? Apakah ini Lord pertama dan terakhir? Atau akan ada Lord-Lord lanjutan? Mari kita lihat bersama-sama. Oke. Ini map-nya Onyx terang banget tadi aja. Sampai Sans ada di area sana dekat purple buff. Dan sekarang ada boots yang hadir. Keyboy juga udah mulai hadir lagi dan lagi. Purple buff akan menjadi sarapan. Berencet ataupun juga jadi lunch. Ataupun bisa jadi ke arah dinner untuk anak-anak Onyx. Tapi untungnya barusan purple buff juga masih bisa diamankan. Masih bisa diambil. Setidaknya akan ada satu landing jauh yang mungkin bisa dijalanin nih. Sama link-nya. Nggak harus tetang ngediple di area tengah. Tapi juga landing jauh harus tetap dijalankan. Dan kita lihat aja. Seperti apa nanti akan diperbuat oleh pemain dari Bicatron. Ya sih mau gak mau emang dari Super Can harus main untuk melakukan split push. Tapi perbedaan levelnya udah lumayan kerasa banget pak. 15 banding 13. Kak Iri sama Super Can ini udah jauh. Jadi mau gak mau. Apalagi datang nyalur kayak gini. Mau gak mau di Gator Alpha harusnya bisa untuk ke defense dengan adanya Moreno. Dengan reward manipulation yang dia punya. Lihat Super Can. Dengan attack speed yang dimiliki. Diaman pakai tutupan tapi Kiboy, 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 Kiboy. Kiboy dengan concealnya hadir. Siapa yang akan menjadi korbannya. Tapi belum ada. Hanya saja Kak Iri mencoba untuk memancing. Masih dengan satu steel kapal tapi Kiboy. Tertinggal setiap dan sebuah di bagian belakang. Ada Pedra Acer dari sana memang tidak terlihat. Hanya saja untuk sekarang. Kiboy langsung jauh jam. Ada satu orang yang masih dihancurkan. Torijo langsung jauh jam. Berbeda. Udah waktu menggila pula. Dan bahkan untuk kali ini. Super Can. Lejaplas sudah. Ter live out. Untuk Bigger Drone Alpha. Bisa mempersi lima memberi Bigger Drone Alpha. Lihat semuanya berat di pengarangan rumah Onik. Lihat mereka sudah siap. Setia. Mengapa? Mengapa? Ke title. Luara. Oke. 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 Onik. Become. A champion. Esports. Juara. ESS Man Draeger. Inilah. Juara kalian. Wow. Onik. Tidak memberikan satu nafas pun. Untuk Bigger Drone Alpha. Tapi malik lagi. Dua tim yang ada di Grand Final. Adalah tim Indonesia. Jadi sekali lagi. Istora Sedayan. Kita pinta tepung tangannya. Is Indonesia! 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 Dan dua tim ini lah. Yang beba maksimal bergerak pada Tapi Yodi berhak Untuk titel juara. Peringkat pertama Peringkat kedua Dipegang oleh tim Indonesia Mereka berjuang Sekuat tenaga mereka Biggeron Alpha The Philippines Slayer Dan untuk Onik yang tidak Tersentuh Akan menjadi juara kalian Oke Sonic Hei Sonic yang disudut Keluar di atas Kali mereka Semaganya sampai sekarang Masih Bisa Dan untuk Biggeron Alpha Terus juga kita akan berikan Tepuk tangan yang berikan Dan inilah dia Sang juara Yang sudah menunggu momen yang mendebarkan Dari group stage Hingga sampai bawa ke playoff Mereka betul-betul menunjukkan Kekuatan dari Sang Raja Langit Stora Senaingan Give it up For your Snapdragon Pro Series champions Onik Yay Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih